hai 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 lagu ini tuh lagu putusku waktu kuliah jadi aku pernah pacaran lumayan lama empat tahun terus aku putus aku dengar lagu ini sampai nangis brutal lah intinya jadi ini punya kenangan yang bener-bener sesuai judulnya akhir cerita cinta ini lagu putus aku terus sekarang bisa jadi laguku sama kakak-kakak Duba Gucakar waktu recording itu yang kuingat itu waktu pertama kali aku ketemu kak Ryan sama ada kak Rifka juga sayangnya kakak-kakak Duba Gucakar lain belum bisa datang cuman kak Ryan sama kak Rifka tuh bener-bener nungguin sampai pagi banget sampai jam 2 pagi kalau nggak salah sampai rekamannya bener-bener selesai terus kak Ryan juga bantu direct rasanya seneng banget karena menurutku beliau adalah ruang sisi yang udah lejen banget yang udah next level lah itu rasanya bisa kerja bareng di suatu project bareng itu aku seneng banget pengalaman waktu syuting music video itu seru sih jadi aku selama ini kalau bikin MV itu ya udah ala ala kadarnya lah nah sekarang aku bikin bener-bener yang ada acting classnya gitu jadi aku ingat ini pengalaman pertama aku bener-bener disuruh nangis di taruh di suatu ruangan gitu di tak dikasih lagu yang ngetrigger aku buat sedih dipaksa untuk ngerasain emosiku ngerasain emosi sedihku dan supaya pas disana tuh kalau misalnya aku ngerasain sedih itu real gitu di MV nya tuh real nggak cuman yang pura-pura nangis yang pura-pura sedih jadi kayak ngumpulin energi dulu pas putus gimana pas dikecewain gimana itu sih yang aku rasa wow ternyata lumayan seru juga gitu terus ketemu modelnya juga nggak ada akwardnya sama sekali padahal dia tuh nggak bisa ngomong bahasa Indonesia lucunya dan aku kan yang kayak medok gini kan tapi kita apa ya kita kayak ya udah get along very well kita bener-bener bercanda sampai kakak sutradanya yang kayak bisa yuk kita mulai lagi gitu jadi chemistry nya menurut aku dapet banget dan dia tuh fun fact pertama kali jadi model video clip ini kalian harus cek ya dia dari Paris cakep banget dia pertama kali jadi model MV tapi udah luas banget gitu malah dia ngajarin aku kayak udah udah relax aja kayak gitu terus dia ngajarin aku beberapa bahasa Perancis pokoknya seru banget lah jadi modelnya terus timnya semuanya tuh membuat suasana tuh jadi seru padahal kita take-nya tuh bener-bener dari pagi ke pagi lagi subuh ke subuh lagi keren banget tuh ya timnya tim MV akhir cinta-cinta yang ini dengerin ya biarkan kini ku berdiri melawan waktu untuk melupakanmu aku suka banget itu karena deep banget aja kayak langsung kena ginjal ku kena usus ku kena semua organ dalam tubuh ku kayak semuanya ikut nangis kalo bisa nangis dan liriknya juga mau sepedi apapun sesakit apapun intinya encourage aku gitu sih buat terus bertahan meskipun putus ya kayak dunia itu runtuh tapi harus tetep bertahan untuk melanjutkan hidup gitu ada banget ada banget kayak awalnya pas tahu aku terpilih untuk remake lagu ini aku yang malah aku gitu gak salah jadi aku sempet apa ya bukan insecure ya kayak bisa gak ya aku gitu karena sebenernya ada pressure tuh sendiri karena ini lagu yang ikonik lagu yang menurut aku gak ada yang gak tahu ya tapi aku percaya kayak kesempatan ini harus diambil dan pasti ada reason kenapa aku terpilih dalam project ini jadi aku memberikan yang terbaik aku juga udah berdoa pokoknya ini versi aku Kak Glen punya versi terbaiknya dan aku sudah berusaha terbaik untuk menyanyikan dengan versi terbaikku semoga bisa diterima dengan baik oleh temen-temen jangan lupa pakai soundnya di tiktok hahaha